Pasca tidak dilaksanakannya rekom pengawas, itu ada dua kemungkinan ya. Ada kemungkinan pidana pemilu, dan ada kemungkinan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bawaslu Bangkalan merekomendasikan gelaran pemungutan suara ulang, PSU, di 8 TPS. Namun hingga batas waktu, Sabtu, 24 Februari 2024, KPU Bangkalan hanya menggelar PSU di 3 TPS. Sementara di 5 TPS lainnya, KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu PSU di 5 TPS. Hal ini memantik reaksi keras dari Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustaim Saleh. Ia menegaskan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan sisa 5 TPS yang tidak dilakukan PSU. Seperti diketahui, awalnya Bawaslu Bangkalan merekomendasikan gelaran PSU di 12 TPS. Meliputi TPS 04 Desa Gelagah, Kecamatan Arusbaya, TPS 7 Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, TPS 15 Socah, TPS 8 dan 21 Desa Kelian. Kecamatan Socah, TPS 13 Melajah, TPS 4 Desa Ujung Piring, Kota Bangkalan, dan TPS 3, 13, 20, 21, 24 Kelurahan Keraton. Mustaim mengungkapkan, dari 12 TPS tersebut KPU melakukan beberapa perbaikan prosedur, sehingga menyisakan 8 TPS yang direkomendasikan agar dilaksanakan PSU. Namun hingga batas waktu Sabtu kemarin, pelaksanaan PSU hanya dilakukan KPU Bangkalan di 3 TPS. 3 TPS yang telah menggelar PSU itu yakni TPS 4 Desa Ujung Piring dengan jumlah kehadiran 258 dari total DPT 259, TPS 4 Desa Gelagah, Kecamatan Arusbaya dengan jumlah kehadiran 26 dari total DPT 235, dan TPS 7 Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang dengan jumlah kehadiran 214 dari total DPT 268. Ya, kemarin total sebenarnya kita kan ada 12 yang berpotensi PSU ya, walaupun setelah KPU melakukan beberapa perbaikan prosedur, ada 8 yang secara resmi kita kirimi surat kepada Rekom ya, kepada PSU untuk, ke KPU untuk di PSU. Dan hingga hari ini, batas akhir pelaksanaan PSU, hanya 3 KPU yang mampu melaksanakan gitu ya. Berkaitan dengan sisa yang 5, kami sudah komunikasikan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur, kami akan mengambil beberapa langkah-langkah karena pasca tidak dilaksanakannya Rekom Pengawas, itu ada 2 kemungkinan ya. Ada kemungkinan pidana pemilu, dan ada kemungkinan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Tinggal kami akan, Senin besok, kita diminta lagi untuk melakukan kajian di detail, apakah kita akan menempuh, mempidanakan teman-teman KPU, atau dan jajarannya, atau melaporkan secara etik, atau mungkin juga kedua-duanya. Untuk 3 TPS yang dilakukan PSU, mana saja waktu? Ya, yang 3 TPS ada TPS 4, Ujung Piring, Kematan Kota, ada TPS 7, Sendang Dajah Labeng, dan TPS 4. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!